Ayo guys klik subscribe dan aktifkan loncengnya, dukung terus channel Supratman Basten Gaming supaya terus memberikan informasi seputar dunia konsol dan mobile gaming bagi semua orang guys. Klik subscribe itu gak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel ini supaya dapat berkembang di dunia youtube guys. Jangan lupa di share ya. Halo guys, tunggu lagi dengan kita Basten Gaming. Di video kali ini kita akan memberikan video ya, bagikan video bagaimana kita bermain game di Accenture PS4 yang kita lakukan di 2 PS ya. Jadi Accenture PS4 itu kita fungsi kan untuk 2 PS ya, maksudnya kita bermain di PS1 lalu kita pindahkan kita bermain Accenture PS4 di PS4 yang kedua. Jadi kalian saksikan terus video ini sampai selesai supaya gak ketinggalan informasinya. Oke lanjut guys. Nah ini kita nyalakan dulu ya PS4 nya, kita udah nyalakan PS4 nya. Nah setelah itu kalian apa namanya, kita akan masuk ke setting ya, kita masuk ke setting. Nah sebelum itu hadisnya kalian colokkan dulu ya guys, hadisnya kalian colokkan dulu untuk kita coba tindakan game ke Accenture PS4 dan kita setelah ke hadis kita colokkan dia akan terbaca di perangkat penyimpanan USB ya, tapi belum kita format. Jadi kita format dulu, kalian bisa siapkan harddisk ukuran harddisk eksternal ya, 323 minimal maksimal 8TB. Ini kita format dulu, kita format ya, setelah kita format, setelah kita format kita akan pindahkan game dari internal PS4 ini ke Accenture PS4 guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita pilih dulu game nya ya, kita pilih game nya, untuk kita bisa pindahkan ke Accenture PS4. Nah ini kita pilih dulu game nya ya, kita pilih game nya, untuk kita bisa pindahkan ke Accenture PS4. kita pilih isogun ya kita tunggu selamat menikmati nah ini udah selesai kita pindahkan selesai kita pindahkan selesai kita pindahkan kita akan coba apa namanya kita akan cek ya game ini berjalan atau tidak ini masih digembok nyata apa namanya saya enggak beli gamenya dari-dari ID PSN yang ini kita pindah idea sentai di PSN nya ya kita pindah pakai ID PSN yang saya beli gamenya ya ini udah nggak gembok ya kita akan coba nah ini udah bisa main ya sebenernya bisa kita play asli itu kita akan cabut extensor itu kita akan apa kita akan nyalakan di PS4 yang satu ya kebetulan PS4 anak saya ada di atas kita matikan dulu PS4 ini lalu kita cabut ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah di apa udah di PS4 yang satu punya anak saya kita akan nyalakan ya guys oke ini udah nyala kita masuk ID PSN yang saya beli gamenya ya maksudnya yang di extensornya jadi nggak nggak kalau pakai ID PSN yang lain mungkin bisa kita cek di penyimpanan ya ini udah terbaca ada di sepatutnya yang isinya satu game ya di shogun tadi ini kita akan coba dulu oke oke selamat menikmati selamat menikmati ini kita coba play ya di PS4 yang ini dia ada di penyimpanan tambahan nih guys selamat menikmati 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 nah ini jadi primary account ya harusnya sih kalau pakai ID present yang lain langsung enggak kegembok ya bisa aja kita mainkan ini begitu tuh guys apa mudah ya kalau kalian nggak mau ribet download ya di misal ada dua PS gitu ya kalian kalian apa game di PS anak kalian nggak ada gamenya atau misalnya mau dibawa ke tempat temen yang gamenya itu nggak ada di PS4 temen kalian jadi kalian bisa pakai harddisk eksternal ya dan storage jadi demikian guys video dari saya semoga bermanfaat cara kita apa namanya ekstensori dipungsikan di dua PS ya kita bisa bermain game di PS yang satu dan di PS yang kedua jadi demikian video dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video berikutnya makasih guys selamat menikmati selamat menikmati oke air Terima kasih telah menonton!